Halo guys, kembali lagi bersama Sasa di channel C11 Kali ini, Sasa akan menceritakan alur cerita dari film Wedding Dress 2010 Film ini menceritakan seorang ibu yang menyembunyikan penyakitnya Sang ibu selalu menampakkan kebahagiaan di depan anaknya Namun, tak lama kemudian, anaknya mengetahui apa yang sedang dialami ibunya Sang anak mengabulkan permintaan terakhir yang diinginkan ibunya sebelum ibunya tiada Jika kalian penasaran penyakit apa yang diterita ibu ini Dan bagaimana perjuangan sang anak untuk memberikan kebahagiaan di akhir kehidupan ibunya Yuk, simak video ini Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ibu yang bernama Gowon Ia seorang desainer gaun pengantin Terlihat, ia sedang bekerja di tempat kerjanya Gowon sangat sibuk dengan pekerjaannya Saking sibuknya, ia lupa bahwa harus menyebut anaknya Anaknya bernama Sora Terlihat, Sora menunggu ibunya datang di tengah hujan yang sangat deras Tak lama kemudian, ibunya datang Kemudian, ia masuk ke dalam mobil bersama ibunya Dan ibunya mengatakan Bahwa setiap sekolah harus membawa payung Karena 80% akan terjadi hujan Kemudian, mereka menuju ke tempat di mana ia harus mengantarkan gaun pengantin Dan film pun dimulai Terlihat, Gowon mengantarkan Sora ke sekolah untuk mengikuti les balet Biasanya, Sora diantarkan bibinya karena Gowon sibuk bekerja Ya, Gowon berberan sebagai ibu sekaligus ayah untuk Sora Karena, suami Gowon sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Hanya Gowon lah yang mengurus Sora dan menjadi tulang punggung keluarga kecil ini Sesampai di sekolah, Sora terlihat tidak suka dengan balet Untuk menghindar dari teman-temannya Ia tak sengaja masuk ke sebuah ruangan tegian Di dalam itu, juga terdapat guru tegian Dari pertemuan ketidaksengajaan itu, mereka kemudian terlihat akrab Tak lama kemudian, ia mendapatkan telpon dari ibunya Sora berbohong kepada ibunya Ia mengatakan bahwa sedang berada di kelas balet Padahal, ia tidak berada di kelas balet Kemudian, Sora pulang dijemput ibunya Dan mereka pergi ke apartemen pelanggan Gowon Kemudian, mereka makan Sora menginginkan sebuah video game Gowon selalu mengabulkan apa yang diinginkan Sora Karena Sora adalah anak satu-satunya Kemudian, mereka memainkan video game itu dengan sangat senang Malam pun tiba, mereka tidur bersama Gowon sangat menyayangi Sora Keesokan harinya, Sora bersiap untuk ke sekolah Gowon membantu menyisirkan rambut putrinya Ya, Sora sangat dimanja oleh ibunya Kemudian, mereka menuju rumah bibinya untuk sarapan Karena Gowon tidak pernah memasak Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya Sin berpindah di tempat kerja Gowon Terlihat, ada pembeli yang sedang memilih gaun pengantin Pembeli tidak tertarik dengan gaun-gaun yang ada di situ Kemudian, ia melihat desain gaun pengantin di sebuah kertas Pembeli itu menginginkan gaun pengantin seperti yang ada di gambar itu Tak lama kemudian, Gowon datang dan mengatakan bahwa gaun itu sudah ada yang memesan Busnya sangat marah Karena Gowon menolak yang diinginkan pembeli itu Padahal, pembeli itu akan membayar dengan harga mahal Kemudian, Gowon mengatakan kepada busnya Bahwa rancangan desain ini adalah untuk putrinya Sora Sin berpindah di rumah Gowon Gowon dan putrinya menikmati melon dengan berbincang-bincang Sora ingin pergi piknik besok Sora menginginkan kimbab Kemudian, Gowon membuat kimbab untuk Sora Meskipun ia belum pernah memasak makanan itu Gowon membuat kimbab dengan penuh kasih sayang Ia membuat spesial untuk putrinya Walaupun bentuknya acak-acakan tidak beraturan Keesokan harinya, saat mau pergi piknik Hujan turun cukup deras Sora sangat sedih Namun, ibunya memutuskan untuk berangkat piknik Agar anaknya senang Mereka pergi ke pantai Karena di sana mungkin cuacanya cerah Sesampai di pantai, mereka bersenang-senang Menikmati indahnya pantai berdua Tertawa bersama Berselvi ria Kemudian mereka pulang dan mandi bersama Setelah itu, mereka pergi ke rumah bibi Sora Untuk mengenang ke nenek Sora yang sudah meninggal Di sana sudah ada keluarga yang menunggu kedatangan mereka Selama kemudian, Gowon dan Sora datang Sora tertidur saat masih di perjalanan Kemudian, mereka makan bersama Setelah makan, mereka berdoa mengenang nenek mereka Tiba-tiba Pandangan Gowon kabur Dan Gowon pun pingsan Gowon dibawa ke rumah sakit Ternyata Gowon menerita penyakit kanker lambung Gowon meminta kakaknya untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada Sora Keesokan harinya, Sora pergi bersekolah Saat ia makan siang Sora diganggu oleh temannya yang bernama Gina Sora pun marah Kemudian, ia menuangkan susu itu di makanan Gina Sin berpindah di tempat kerja Gowon Gowon meminta izin kepada bosnya Bahwa, ia ingin mengambil cuti Dan mungkin tidak akan bekerja di sini lagi Mendengar itu, bosnya marah Tak lama kemudian Ia mendapatkan telepon dari ibu guru Sora Gowon dipanggil ibu guru Sora Ibu guru mengadukan apa yang dilakukan Sora kepada temannya Gina Singkat cerita Ketika Sora pulang ke rumah Ia mendengar ibunya sedang mual-mual di kamar mandi Ketika ibunya keluar dari kamar mandi Sora menanyakan Apakah ibunya sedang pepek saja Namun Gowon membohongi Sora Gowon mengatakan Bahwa ia hanya mual-mual karena terlalu banyak makan Gowon selalu menampakkan wajah senang di hadapan Sora Ketika malam tiba Sora mengerjakan PR-nya Sambil berbincang-bincang dengan ibunya Sora menanyakan kepada ibunya tentang kejadian tadi di sekolah Ibunya tidak marah akan kejadian tadi pagi Kemudian Gowon menasihati Sora Bahwa Makan bersama teman-teman itu sangatlah asyik Namun Bagi Sora Hal itu adalah jorok Gowon mengatakan Bahwa ia tidak bisa menemani Sora sampai dewasa Sora harus punya pendamping hidup saat dewasa nanti Ya Yaitu seorang suami Namun Sora mengatakan Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan ibunya Ia hanya ingin hidup bersama ibunya Kemudian Gowon marah kepada Sora Sora juga memberontak Karena selama ini Ibunya hanya sibuk bekerja Dan kurang memberikan perhatian kepada Sora Gowon pergi ke kamar dan menangis Mungkin Ia baru sadar Bahwa ia kurang memperhatikan Sora Gowon berpikir Ia harus selalu menemani Sora Karena hidupnya tidak lama lagi Kemudian Ia keluar dari kamar Dan memeluk Sora Keesokan harinya Gowon kembali bekerja Ia pulang agak cepat dan tergesa-gesa Untuk mengajak anaknya jalan-jalan Gowon menuju ke kelas balet Dimana Sora berlatih Namun Sora tidak ada Kata temannya Sora tidak pernah berlatih Kemudian Gowon menelpon Sora Sora kembali mengatakan Bahwa ia ada di kelas balet Kebohongan Sora terbongkar Ketika ia mengetahui ibunya ada di situ Gowon tidak memarahi Sora Ia tidak ingin memaksakan anaknya Untuk menari balet Sora mengatakan kepada ibunya Bahwa ia tidak ingin menari balet Karena ada gina Gowon mempunyai ide Supaya anaknya dekat dengan teman-temannya Ia menyuruh Sora untuk mengundang gina Dan teman-teman lainnya Di acara ulang tahunnya Keesokan darinya Sora tidak memberikan undangan itu Kepada teman-temannya Gowon sudah mempersiapkan semua dekorasi Untuk ulang tahun Sora Ia menunggu teman-teman Sora datang Padahal Sora tidak mengundang satupun dari teman-temannya Akhirnya Mereka merayakan ulang tahun itu berdua Mulai dari menu pelilin Hingga bernyanyi bersama Ibu dan anak ini terlihat sangat senang Kemudian Gowon menawarkan untuk menemani Sora naik sepeda Sora belum bisa naik sepeda Kemudian Gowon mengajari Sora untuk bersepeda Ketika belajar Sora marah-marah dan putus asa Karena sudah capek untuk naik sepeda Namun ibunya tetap memaksa Sora untuk belajar agar bisa bersepeda Dan akhirnya Sora kembali mau untuk belajar bersepeda Gowon mendorong Sora dari belakang Gowon sangat bersemangat mengajari Sora Kemudian Gowon sudah tidak kuat lagi Karena perutnya sakit Ia tersungkur di tanah Sedangkan Sora berhasil bisa bersepeda Sora mulai curiga kepada ibunya Saat ia berjalan dengan bibinya Sora bertanya kepada bibinya Apakah ibunya sakit Bibinya bingung Mama mengatakan apa kepada Sora Sora juga mengatakan Apakah ibunya akan meninggal Kemudian Sora menangis Keesokan harinya Ketika Sora mau berangkat ke sekolah Ia mendengar ibunya kembali mual-mual Sora sudah tahu kalau ibunya sedang sakit Namun Sora pura-pura tidak tahu Kalau ia sudah mengetahui bahwa ibunya sakit Sora mulai menyisir rambutnya sendiri Tanpa bantuan ibunya Kemudian ia berangkat sekolah sendiri Tanpa diantar ibunya Sora pura-pura bahagia di depan ibunya Ia mulai belajar mandiri Dan ia menangis ketika keluar dari rumah Karena sebentar lagi ibunya akan tiada Ketika akan pulang sekolah Hujan turun Sora tidak membawa payung Ia tidak memperhatikan perkataan ibunya beberapa hari yang lalu Sora berniat untuk hujan-hujanan Karena ibunya mungkin tidak akan datang Namun ternyata Ibunya datang dan memayunginya Ketika malam tiba Gowon masih lembur memasang manek-manek gaun pengantin Sora menemani ibunya Ibunya menyuruh Sora untuk tidur Namun Sora menolak Ia ingin terus memandang ibunya Selagi ibunya masih ada di hadapannya Keesokan harinya Ketika ia di perjalanan mau berangkat ke sekolah Ia mengatakan kepada ibunya Bahwa ia ingin bolas sekolah Dan menikmati waktu sepanjang hari bersama ibunya Gowon menyetujui Kemudian mereka kembali pulang Dan menikmati waktu bersama dengan membaca komik Mereka pun tertidur Sora bermimpi bahwa ketika ia bermain di pantai Tiba-tiba ibunya hilang Karena mimpi itu Sora terbangun Ia memandang ibunya Dan mengecek apakah ibunya masih bernapas Sora lega Ternyata ibunya masih bernafas Keesokan harinya Gowon kembali bekerja Ia kembali mengatakan kepada bosnya Bahwa sebentar lagi Ia sudah tidak akan bekerja disini lagi Bosnya marah-marah Kemudian Gowon mengatakan Bahwa Ia akan menemui suaminya yang sudah meninggal Mendengar itu Bosnya bingung Ia merasa sedih Dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gowon Singkat cerita Sora mengajak ibunya untuk tinggal di rumah bibinya saja Ketika malam tiba Gowon membuka foto album Melihat foto-foto Sora ketika Sora masih kecil Gowon tersenyum tipis sambil menangis Saat makan malam Sora bertengkar dengan putra bibinya Kemudian Gowon memarahi Sora Sora mengatakan Bahwa ia ingin selalu bersama ibunya Sora tidak ingin ibunya pergi meninggalkannya Karena hanya ibulah Yang Sora punya saat ini Mereka berdua menangis Tersuduh-seduh Kemudian Mereka saling memeluk Dan mereka tidur bersama Saat akan tidur Gowon menyuruh Sora untuk menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur Kemudian Sora menyanyikan untuk ibunya Setelah Sora menyanyikan lagu pengantar tidur Ibunya tak sadarkan diri Kemudian Gowon dibawa ke rumah sakit Sesampai di rumah sakit Sora duduk sambil merenung Ia berpikir akan mengabulkan keinginan ibunya sebelum ibunya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya Ibunya ingin Sora menari balet dan bermain bersama teman-temannya Satu persatu dari keinginan ibunya Ia kabutkan Ia mulai mengikuti kelas balet lagi Ia juga mulai berteman dengan teman-temannya Ibunya dikagetkan dengan kedatangan teman-teman Sora di rumah sakit Gowon sangat senang sekali Karena Sora mau berteman dengan teman-temannya lagi Beberapa hari kemudian ada pertunjukan balet Sora mengikuti pertunjukan itu Baju balet dirancang oleh bos Gowon Bos Gowon memakaikan bros kepada Sora Agar Gowon bisa melihat bahwa itu adalah anaknya Ia Pandangan Gowon kabur Karena Kanker mempengaruhi syaraf penglihatannya Gowon sangat senang bisa menghadiri acara itu Dan melihat Sora menari Meskipun pandangannya kabur Kemudian Gowon kembali lagi dirawat di rumah sakit Sora tidur satu ranjang Yang menemani ibunya di rumah sakit Sora mengatakan Ia ingin mendengarkan radio terlebih dahulu sebelum tidur Ketika mendengar suara radio Sora sudah terlap tidur Diperlukan ibunya Ternyata Sora mengirimkan sebuah surat kepada petugas radio Surat dibacakan oleh petugas radio Surat tersebut ia tujukan kepada ibunya yang bertuliskan Ibuku sayang Aku senang menjadi anakmu Maaf Aku selalu mengeluh masakanmu ibu Dan ibu Terlalu sibuk Hingga tak bisa bermain denganku Tapi Hanya ibu yang paling ku sayangi Ibu Apakah ibu sakit? Aku ingin biar aku saja yang sakit Ibu Aku akan cuci piring Bersih-bersih rumah Dan akan memasak Ibu tak perlu lakukan apapun Yang penting Ibu ada di sampingku Ibu Hanya dirimulah yang paling luar biasa Aku sayang ibu Mendengar surat yang dia kirimkan untuk ibunya melalui radio Goon terharu Bagi Goon Sora adalah anugerahnya Ia sangat menyayangi Sora Pagi pun tiba Sora bangun Ia memanggil ibunya Ibunya tidak menjawab Ibunya terus saja tertidur Sora terus memandangi ibunya Sora berbicara sendiri seolah-olah ibunya sudah bangun Sora terus berpikir Kalau ibunya masih tertidur Tapi Mungkin perasaan Sora mengatakan hal lain Kemudian ia keluar dari kamar rumah sakit Sora merenung Ketika dokter ingin memeriksa ibunya Sora tidak memperbolehkan dokter itu masuk Ia mengatakan Kalau ibunya sedang tidur Padahal Perasaannya mengatakan Bahwa ibunya sudah meninggal Ia tidak ingin ibunya pergi Kemudian ia menangis dengan keras Iya Ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi Ayah dan ibunya meninggal Seorang anak kecil Pasti sangat terpuruk sekali Kemudian Bibi Sora menghibur dan memeluk Sora Keesokan harinya ketika ia bersekolah Sora terus teringat akan perkataan ibunya Bahwa 80% akan terjadi hujan Dan ternyata Hujan turun beneran Sora sudah mempersiapkan membawa payung Kemudian Sora berjalan sendirian Di tengah hujan deras Tanpa ditemani ibunya lagi Dan film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!